Pagi hari ini bagaimana kondisi bursa luar ya? Terlihat bahwa Dow Jones, S&P, Nasdaq itu menguat cukup signifikan. Hal ini terkait dari investor yang sudah mulai masuk kembali ya setelah kemarin menjual beberapa saham teknologi dan defensif dan sekarang sudah mulai ingin masuk kembali lagi ke pasar ya. Kita lihat seperti itu dari Dow Jones, S&P, dan Nasdaq menguat cukup signifikan. Eido itu juga naik 1,23%. Yang bisa kita katakan jika Eido itu hijau, ada potensi untuk IHSG dan saham-saham Asia ex-Jepang itu bisa meningkat pada hari ini. Lalu kita lihat dari komoditas, untuk harga minyak, sekarang koreksi ya. Setelah naik cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, lalu terlihat dari CPO, nikel, dan juga batu bara juga cenderung melemah pada perdagangan malam tadi. Lalu kita lihat dari berita yang muncul nih, kita lihat dari GDP dari Jepang. Kita lihat Jepang baru dirilis ya GDP-nya, dan terlihat angkanya sekitar naik 5% secara kuartal ketiga kemarin, Kiongki, dan lebih baik dibandingkan ekspektasi analis ya, yaitu sekitar 4,4%, di mana GDP Jepang sendiri itu mengalami kontraksi sebesar 7,9% pada kuartal kedua kemarin, dan sekarang kita lihat sudah mulai rebound ya. Dan kita lihat GDP analis, dia sekitar naik 21,4% dibandingkan ekspektasi sekitar 18,9%. Nah, jadi kelihatan sudah cukup baik ya di kuartal ketiga ini buat Jepang. Kelihatan juga meskipun dari private consumption atau konsumsi pribadi ya cenderung naik, tapi masih di bawah ekspektasi. Kelihat juga pengeluaran dari bisnis juga cenderung turun ya, dibandingkan ekspektasi juga masih di bawah cukup rendah. Ada juga dari RCEP, ini adalah Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan sebuah kesepakatan dagang terbesar di dunia yang bertujuan untuk secara perlahan mengurangi biaya masuk atau tarif di berbagai bidang ekonomi. Cukup menarik ini kalau kita lihat, di mana kesepakatan dagang ini mewakili sepertiga dari populasi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan RCEP ini meliputi antara lain ada Australia, Selandia Baru, serta 10 negara anggota ASEAN. Dan RCEP juga menandakan untuk pertama kali negara-negara raksasa Asia Timur Jauh, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, berada dalam satu kesepakatan dagang. Ini juga cukup menarik ya, demi menurunkan tarif biaya cukai tersebut. Lalu untuk kalender di bulan, apa, kalender di minggu ini, kita lihat di hari Senin, ada beberapa data, China Industrial Production, dan juga retail sales dari China. Ada juga dari hari Selasa, retail sales Amerika Serikat, ada juga Jepang, neraca pedagangan Jepang juga. Untuk hari Rabu, inflasi dari UK, dan juga dari US Hosting Starts ya. Ada juga untuk hari Kamis, nah ini ada pengumuman dari tingkat suku bunga dari Bank Indonesia. Lalu ada juga setelah itu dari US Initial Jobless Claim juga di hari Kamis. Lalu berikutnya, untuk hari Jumat, ada China Lone Prime Rate, ada juga Indonesia Current Account di 3K20. Kira-kira begitu cukup padat juga ya, minggu ini ada beberapa rangkaian kegiatan atau kalender ekonomi yang ingin keluar. Kita lanjut ke yang berikutnya, adalah dari Market News. Ada beberapa berita yang keluar ya, kita lihat dari PT Delphria Laboratoria, ada Wood dan juga UCIT, di sini kita lihat untuk BVLA, dia menyatakan bahwa perusahaan itu siap untuk mensuplai Redem Sivir ke Indonesia. Yang kita tahu, Redem Sivir sendiri merupakan salah satu vaksin COVID-19 ya. Ada juga untuk Wood, dia telah menentukan target pertumbuhannya itu sekitar 20% di tahun 2021, sejalan dengan kondisi dari Perang Dagang Amerika Serikat dan juga China. Nah, lalu kita lihat dari UCIT atau PT Unicam Indonesia TBK, kita lihat UCIT juga memperlihatkan penurunan di laporan keuangannya ya. Kita lihat pada kuartal ketiga, UCIT menyatatkan sekitar revenue-nya dia 6,2 triliun, turun sedikit ya, 0,83% secara tahunan. Ya, kira-kira begitu. Lalu kita lanjut ke foreign flow analysis. Ini kita lihat, dalam satu minggu terakhir ya, asing itu cenderung net buy di IHSG, dan yang terakhir asing itu net buy sekitar 299,56 miliar. Sehingga membawa, apa ya, outflow asing itu masih cenderung masih besar, cuman semakin ke sini, semakin berkurang lah outflow-nya. Yang awalnya kita lihat bulan Oktober, September itu sekitar 60-63 triliun. Sekarang dari total flow, dari net sal asing itu sekitar 57,71 triliun. Dan kita harapkan ada lagi inflow asing di depannya ya. Apalagi ini menyambut bulan Desember, yang mayoritas akan ada window dressing di dalamnya. Untuk technical recommendation, kita lihat ada beberapa saham yang cukup potensial. Ada MNCN, masih dalam fase bullish ya, meskipun dari medium topnya dia sideways. Boleh manfaatkan dia rebound di MA9 kemarin ya. Kita boleh speculative buy di level 870, dengan target harga di 900, dan target harga kedua di 970. Jangan lupa stop loss di level 825. Ada juga UNTR, UNTR juga cenderung sideways aja. Ini kita lihat, sudah membentuk area supportnya ya, jadi penurunan juga sudah mulai terbatas. Boleh untuk Bapak Ibu, mencoba beli di level 21125. Dengan target price, ini MA20 terlebih dahulu di level 21550, dan TP2 di level 22275. Jangan lupa stop loss di level 2650. Oke, lalu kita lihat HM Sampurna. Untuk HM Sampurna, kita lihat ini sudah sideways aja ya, meskipun kemarin baru keluar dari... keluar dari MSCI index, kita lihat ada potensi ini harga sudah mulai terbatas penurunannya sih. Jadi kita boleh manfaatkan kondisi ini untuk trade buy, di level 1445, dengan target price pertama 1500, dan target price kedua di level 1575. Jangan lupa stop loss di level 1385. Jadi untuk hari ini, kami melihat potensi beberapa saham, HMSP, UNR, dan MNCN. Lalu untuk selain saham-saham ini, kami lihat juga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya, dalam jangka pendek, untuk perbankan, seperti misalnya BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Bank BCA juga berpotensi buat naik hari ini, mengikuti dari inflow, yang kami lihat juga dari minggu kemarin, banyak juga inflow ke BICAP ya, perbankan, Telkom itu masih ada inflow juga. Jadi kira-kira begitu, untuk review singkat, dan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, ini kalau Bapak Ibu, kalau dari saran saya ya, kalau ingin bertanya, jika sudah punya sahamnya, misalnya saham ini bagus dijual di harga berapa, tolong kalau boleh sertakan juga nih, sudah pegang di harga berapanya, ya kira-kira gitu, biar lebih detail lagi. Silakan yang ada pertanyaan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, kita mulai. pertanyaan pertama dari... dari Bulidia. Selamat pagi, Bulidia. Kita lihat BRPT, BSD, dan GIA. Oke, kita lihat dulu sahamnya BRPT. untuk BRPT sendiri ini mencoba bertahan di area support-nya ya. jadi bisa kita lihat untuk... untuk BRPT sendiri sekarang, kalau kita lihat dia 920 ini sebagai area support ya. jadi boleh ditunggu dulu di 920 tersebut. dan boleh perhatikan, dia harus bisa bertahan di area MA20 itu ya. kalau enggak, ada potensi dia ada melanjutkan penurunan lebih lanjut untuk BRPT. dan lalu kita lihat, buat BRPT sendiri, resistennya itu ada di level 975 ya kira-kira. jadi memang untuk pergerakannya cenderung agak sempit untuk BRPT. oke, namun dia masih on track dalam uptrend dia. nah, kalau dia uptrend seperti ini, yang perlu kita jadikan support adalah MA20-nya. karena sekarang sedang berdekatan di MA20. kemudian kita lihat ke MA periode lebih panjang, yaitu MA200 bagaimana. ya, seperti ini. dan dia juga masih di bawah MA200 ya. oke, lalu kita lanjut ke BSDE. untuk BSDE sendiri, ini nampaknya sudah cukup tinggi kalau dari sisi kami ya. dan sudah waktunya jual. karena dari indikatornya, dari MACD dan stokartik, sudah menunjukkan adanya potensi jual. dan kita bisa lihat juga, kalau buat saham yang sedang release seperti ini, ini boleh di maintain di area MA5. seperti kalau sekarang, ini dia sedang mencoba breakout ya. dan kalau mau masuk BSDE, kami lebih suka di level harga Rp. 1.000 untuk BSDE. dan untuk resistance, dia di level Rp. 1.070 buat saat ini, buat BSDE. kira-kira begitu. jadi kalau mau beli, perlu dipertimbangkan di level Rp. 1.000 sebagai area support-nya. lalu kita lanjut ke Garuda. untuk Garuda, nah ini kalau untuk Garuda sendiri, ini kita bisa perhatikan, ini harga sudah bergerak jauh dari MA5. dan jika harga sudah bergerak jauh seperti ini, akan cenderung potensi koreksi hingga dia menyentuh MA5 tersebut. jadi kalau menurut kami, kami lihat bahwa untuk Garuda, ke depan ada berpotensi koreksi ke level harga Rp. 310 kira-kira buat Garuda. kira-kira begitu. untuk Pak Kwon, untuk Pak Kwon sendiri, ini masih dalam kontrak kenaikan ya. untuk di-maintain, kita pakai level harga support, MA5 juga boleh, berarti sekarang kita bisa pakai ya, sekitar harga Rp. 450. jadi dia kalau masih di bawah Rp. 450, masih oke. karena untuk Pak Kwon sendiri, dia sejak tanggal, sejak tanggal 9 November, dia sudah breakout dari MA200, yang merupakan sebuah pertanda bahwa dia sudah, apa ya, breakout dari trend terukupan jang dia. jadi ada potensi buat lanjut, lanjut rebound lagi nih, buat si Pak Kwon. lalu berikutnya, untuk DEMAS, ini DEMAS, oke, ya sudah rebound sejak tanggal 5 November ya, sedang mencoba breakout resistance, dari breakout resistance di level tertinggi, yaitu di level 260 lah, jadi kita lihat resistance di level 260, buat si Pegas ini, eh, sorry, buat si DEMAS ya, bukan Pegas, maaf, 260 resistance ya, untuk DEMAS, tapi kalau mau ambil sekarang, ini nampaknya menurut kami sudah terlalu tinggi juga, DEMAS atau DMA5 ya, jadi kami lebih mending untuk beli di level 246 sampai 250, buat si DEMAS. Dan XL, oke, untuk XL sendiri, ini masih on track juga, perlahan-lahan sudah meninggalkan area downtrendnya ya, dan juga sudah menuju ke area bullies, harga sudah berada di atas, atau on track di MA5 ya, dengan level support sekarang berarti di level 2250, jadi boleh di maintain, dengan level resistance, ini kita bisa lihat, perlahan-lahan XL menjemput MA200 dia ya, dan sekarang resistance, itu resistance pertama di level 2350, dan resistance kedua di level 2400 ya, jadi boleh diperhatikan di area tersebut, Bapak Hendra, untuk XL, dan kita lanjut ke Ibu Melinda, Aali, UNR, dan BBCA, oke, buat Aali, kita lihat, kalau buat sekarang, ini sudah menyentuh dari level 2 band atas, yang berarti bahwa potensi koreksi ya, jadi, jadi ada potensi koreksi di sini, kami lihat, dan harga CPO juga tadi kurang bersahabat, ya, jadi kalau buat Aali sendiri, kalau mau masuk, itu di kisaran level 10 800 sampai 11 ribu, untuk Aali ya, dan sekarang sudah potensi taking profit dulu, jadi entang dulu, kalau mau masuk, 10 800 sampai 11 ribu, lalu berikutnya UNTR, untuk UNTR sendiri, kita lihat tadi masuk rekomendasi ya, kita lihat di sini, rekomendasi UNTR, ya, ini boleh dibeli, 21 ribu sampai 21125, dengan target harga 21550 sampai 22275, jadi cukup oke juga, untuk UNTR boleh masuk, dan BBCA, untuk BBCA, kita lihat, oke, BBCA hari ini juga masih dibuka gap up ya, IHSG hari ini naik 0,7%, mengekor dari bursa Asia, yang sudah menguat cukup signifikan ya, oke, kita lihat, saham-saham pada naik kebanyakan ya, BBCA juga di sini, open di atas, di harga 32425 opennya ya, dan berikutnya kita lanjut ke WUT, untuk WUT, kalau saya pribadi melihat, saya lebih suka masuk di MA5 sih, 530 sampai 540, kalau mau masuk, dan itu di keep, ya, karena ini masih on track di uptrend dia, dengan kondisi, dia berhasil bertahan di atas level 500, untuk WUT ini, dan WUS kita, buat WUS kita sendiri, kalau mau masuk, ini di level 900 sampai 920, karena sekarang sudah mencoba, karena sekarang, sedang mencoba untuk breakout resistance ya, dia 950 sebagai resistance, jadi harus breakout itu dulu, baru lanjut ke level berikutnya, yaitu level 1000, Lalu, Bapak Helmy, untuk saham WUT ya, ini pergerakannya, nampaknya kurang begitu volatile, jadi cenderung sideways aja, kalau buat sekarang, dia masih ketahan di level 1250, sebagai area resistance, dan resistance kedua, di kisaran level 1270, jadi kalau mau jualan si WUT ini, di kisaran level 1250 sampai 1270, kira-kira begitu Pak, oke, lalu Pak Wies Berluis, tadi BNI, BTN, telah kami di level ya, BNI, oke, dia masih melanjutkan kenaikan, 5750, ini masih on track dalam uptrend channel dia, terlihat juga, pada tanggal, ya geser sedikit, pada tanggal 9 November, dia sudah breakout dari MA200, jadi yang sudah punya BBNI, ini boleh di keep, atau sudah boleh untuk berpikir, buat profit taking juga boleh, oke, oke, nah ini juga cukup tinggi ya, nah ini untuk BBNI menarik, karena ada potensi, dia ingin menutup gap di sini ya, dia ada gap di kisaran level 6000, 6000 sampai level 6200, eh, 6000 sampai 6350, jadi, saya rasa potensi menutup gap dulu, jadi dia ada potensi, ke level 6000, buat si BBNI, lalu berikutnya, ada, oh ya, tadi WSBP lupa ya, kita lihat dulu WSBP dari Ibu Melinda, oke, WSBP sendiri, mencoba breakout dari MA200, nah ini kalau mau, buy on breakout, di level 181, biar kita memastikan dulu, dia berhasil lewat, lewat di, lewat dari MA20, eh, sorry, MA200, ini sudah melewat, jadi menarik juga, lalu BBTN, oke, buat BBTN sendiri, ini, yang sudah punya saham, masih boleh di hold, yang belum punya, ini resiko juga, kalau kita lihat dari, risk to reward, ini sudah cukup tinggi resiko ya, jadi ada potensi buat profit taking, kalau saya pribadi, lebih suka, kita kumpulin BBTN, di level 1550, sampai 1600, kenapa, karena ini dari indikator, juga sudah menulai, menunjukkan adanya profit taking ya, jadi hati-hati, jika ada reversal profit taking, di bank BN, buat Telkom, dia juga masih, bagus buat dibeli, jadi tidak apa-apa, untuk dik juga masih boleh, dan sekarang, resisten berada di level, 3130 kira-kira, jadi boleh siap-siap jual, di area itu, 3130, lalu untuk unilever, sebetulnya kalau dia mau RPS atau enggak, itu sebetulnya enggak jadi masalah ya, buat unilever sendiri, sekarang dia cenderung sideways aja, kalau mau masuk, saya pribadi lebih suka, kita tunggu di bawah, 7600 sampai 7700, kalau kita mau masuk di unilever, kira-kira begitu, dan sebentar, sebentar Bapak Ibu, saya mau ada kirim file dulu, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dan Indofood, untuk Indofood sendiri, oke, sekarang cenderung sideways aja, mirip-mirip dengan ICBP ya, kita lihat level support di level harga di sini kira-kira di level 7.000 supportnya dan resisten di level harga 7.300. Memang pergerakannya cenderung stagnant aja untuk kedua emitter tersebut ya. Dan breeze, untuk breeze sendiri level support kita bisa pakai MA20, 1.250 sekarang sebagai area support, dan resisten ini sekarang terdekat dia di level resisten 1.2.75. Lalu gudang garam, untuk gudang garam kita lihat bahwa, oke, ini sebetulnya kalau gudang garam mau masuk juga masih boleh, ini dia sudah cukup rendah ya, meskipun dia tidak cukup rendah dibandingkan bulan Maret kemarin. Resisten di level harga 43.000, dengan area support ini kita bisa pakai di sini, level supportnya adalah level 40.000 untuk si gudang garam itu sendiri. Lalu kita lanjut ke Bapak Agustinus ingin masuk BJBR, udah level Drametco, tadi level udah ya Pak, saya lebih suka, tunggu lagi di bawah. Oke, buat BJBR, ini nampaknya cukup beresiko kalau kita masuk hari ini, kita boleh tunggu lagi di bawah, 1.290 sampai 1.300, jadi jangan masuk dulu, karena sekarang ini pattern-nya menunjukkan bahwa terjadi aksi jual ya, upper shadow sudah cukup tinggi, jadi kita nanti boleh tunggu lagi agak di bawah sedikit. Lalu Medco, untuk Medco sendiri ya, untuk Medco kalau mau masuk itu bisa dikisaran 3.80 sampai 400, oke. Namun kalau buat emiten minyak seperti ini, kami lihat dia cenderung, cenderung sangat fluktuatif atau sangat terpengaruh dengan harga minyak ya. Jadi kalau tiba-tiba minyak ambles, hati-hati juga sahamnya ambles, begitu pun sebaliknya. Pada saat minyak naik signifikan, berpotensi juga saham-saham ini untuk naik signifikan juga. Lalu Pak Budiman, untuk WSBP ya, terdekat di berapa? Baik, WSBP resisten terdekat buat sekarang di level 182. Jadi kalau sudah profit, tadi ini juga modalnya dari 170 ya, boleh untuk taking profit dulu Pak, tidak apa-apa. Oke, lalu lanjut kita ke Pak Budiman, untuk GJTL, ya kita lihat GJTL, ini cenderung masih dalam fase uptrendia, harga juga masih di atas MA5. Terlihat level support-nya di level 500 dan resisten, ini 540. Jadi buat GJTL, kalau mau masuk bisa di level 500, tapi potensi dia ke level 540 saja, kira-kira gitu. Dan untuk Bull, untuk Bull sendiri, kalau mau masuk ini di level 324 sih, 320 sampai 324. Jangan masuk sekarang dulu, kita tunggu koreksi di MA20. Oke, selamat pagi juga Pak Syaiful Bahari, kita lihat BPCA ya. Untuk BPCA sendiri, kami lihat ini masih dalam fase uptrend ya, dalam jangka pendek. Namun, kalau kita lihat dari sisi MACD dan juga dari stokastik, ini ada potensi penurunan. Jadi, alangkah lebih baik boleh untuk taking profit terlebih dahulu, karena buat resisten juga cenderung terbatas di level 33 ribu saja. Jadi, ya, kira-kira ke level resisten, kalau dari harga sekarang, cenderung terbatas di sekitar 2%. Sementara, hati-hati jika BPCA sudah berada di bawah level MA5-nya ya, jadi ada potensi penurunan. Kira-kira begitu buat BPCA. Jadi, boleh buat taking profit dulu, apalagi modalnya dari 29500. Nah, nanti kita ambil lagi di level 30 ribu, Pak. Jadi, boleh jual dulu, kita ambil lagi agak di bawah. Oke, berikutnya dari Bapak Dwi ya, untuk waskita, beli di harga 780 ribu. Oke, untuk waskita, ini waskita sendiri masih bagus ya, masih on track dia ya, uptrendnya, masih bully hold. Buat target profit, kami rasa dia berpotensi ke level harga 1.070 ribu. Dengan kondisi, dia berhasil bertahan di level di atas 1.000 ribu. Jadi, perlu di maintain nih, Pak. Kalau dia masih bertahan di atas 1.000, itu nggak apa-apa buat di hold. Tapi, hati-hati kalau dia sudah di bawah level 1.000. Target kita ada di 1.070. Lalu, berikutnya Wika dari Ibu Desi. Lalu, selalu 1.000 Desi. Ya, Wika juga sekarang mencoba untuk breakout ya. Oh, sudah breakout 1.450, sekarang 1.455. Oke, buat sekarang, resistan berikutnya di level harga 1.465. Nah, ini buat Wika sendiri, ini boleh diperhatikan. Jika hari ini tidak tutup di atas level 1.450, itu boleh kita jualan dulu. Karena ada potensi target pelemahan ke level 1.400 untuk MA5 dia. Lalu, kalau ke HMSP, kita lihat HMS Sampurna. Oke, HMSP juga cendung sideways aja. Masih boleh di keep atau dibeli cicil-cicil juga masih oke. Dan Ibu Anik ya, untuk Antam, kita lihat Antam. Oke, Antam tadi 1.200 masih belum bertahan. Target kita terdekat di level 1.250. Dengan area support, ini cukup jauh ya, 1.100. Jadi, buat Antam, kalau mau masuk... Kalau mau masuk, ini terlihat... Kalau mau masuk, kita boleh ke level 1.100. Tidak apa-apa. Lalu, DKFT. Buat DKFT sendiri, ini kalau dari chart-nya sudah cukup tinggi ya. Jadi, boleh dijual dulu. Jangan ikut-ikutan di saham rally ya. Karena terlihat dari stochastic dan MACD, ini sudah cenderung dead cross. Dan sekarang, kalau lihat ini support-nya di level 184 kira-kira. Jadi, buat DKFT juga kira-kira begitu. Support 184, resistnya di level 206. Dan teens. Untuk teens sendiri, kita lihat... Oke, kalau mau masuk, mau di mana? Kalau saya pribadi lebih suka kalau kita masuk di level 1.000. Di level 9.80 sampai 1.000. Dengan target harga di level 11.20. Kira-kira begitu, Ibu Anik. Dan jasa marga. Oke, kita lihat jasa marga dulu. Jasa marga dari trend short term maupun mediumnya, dia sudah masuk dari fase bulis ya. Dari harga, ini sudah breakout dari MA20 dan juga MA200. Jadi, masih oke buat di-hold. Kalau dari short term-nya, dia sudah rally di atas MA5. Level support sekarang 4.170. Jadi, buat jasa marga masih boleh di-hold jika Bapak Dameria sudah punya sahamnya. Jadi, masih oke buat jasa marga buat di-hold. Target kita, ini jasa marga kita bisa pakai di sini ya. Jasa marga target kita 4.600 untuk medium term-nya. Dari Ibu Kristina, tadi antam sudah ya. Kalau saya lebih suka buat main di koneksi dulu. 1.100 kalau mau masuk di antam. Lalu berikutnya Bapak Haikal. Selamat pagi Bapak. Kita lihat LPPF dulu ya. Oke, LPPF ini masih on track. Jadi, yang sudah barangnya masih boleh disimpan. Dia resisten di level 160. Jadi, boleh siap-siap jual di 960. Lalu berikutnya buat penggas. Penggas ini juga kalau mau siap-siap sell, boleh di kisaran 1, 2, 30, masih boleh. Kalau sudah ingin merealisasikan profit. Tapi, kalau kita lihat, ini dari medium term-nya. Dia pernah lalat sudah masuk uptrend ya. Dia sudah berada di atas MA20. Dan dia juga berada di atas MA200 juga. Meskipun ada potensi dia untuk menutup gap terlebih dahulu nih. Dia ada gap di kisaran 1.120 sampai 1.140. Jadi, kalau buat penggas. Kalau kita main short term, boleh taking profit dulu. Tidak apa-apa. Untuk PT BA, ini PT BA resisten di level 2.100. Jadi, kalau menurut kami dari Batubara belum ada sentimen yang cukup kuat juga. Boleh siap-siap buat jual juga nggak apa-apa. Lalu BMTR dari Bapak Piong. Selamat pagi, Pak Piong. Oke, 226 BMTR. Oke, kalau buat BMTR sendiri, kalau dari view saya. Ini BMTR boleh siap-siap jual di kisaran harga 244 sampai 248. Jadi, boleh siap-siap jual di area tersebut. Lalu berikutnya, untuk Antam tadi sudah ya. 1.100 kalau mau masuk. Oke, untuk Asri ya. Tadi maaf Bu kalau kurang jelas. Baik, untuk Asri sendiri. Wow, sudah breakout ya. Tadi kami lihat potensi hanya ke 177. Buat Asri yang sudah punya saham, ini masih boleh dikit. Dengan kondisi dia bertahan di atas 180. Jika belum punya sahamnya, Ibu Natalia boleh beli di kisaran harga 166 sampai 170. Lalu Bapak Lubek, untuk BES ya. Kita lihat BES dulu. Oke, untuk BES ini dari short termnya dia cenderung sideways. Dari harga belum begitu kemana-mana ya. Dia level resistant di level 175. Jadi, boleh siap-siap jual di 175 dulu kalau sudah punya barang. Kalau belum punya, ini nanti masuk di kisaran level 164 sampai 166. Dia trendnya masih sideways. Buat era, buat era sendiri dia masih uptrend. Kita lihat resistant di level 1860. Jadi, boleh siap-siap jual di area itu. Dan level support di level 1740. Lalu berikutnya dari Ibu Asmawati untuk adikarya. Oke, untuk adikarya mengikuti saham-saham karya lainnya ya. Masih menguat signifikan, 730. Target harga kita ini bisa kita lihat di level 800 ya. Nah, namun adik-adik ini sudah jauh dari MA5. Berpotensi koreksi kira-kira ke level harga 700 buat si Adi sendiri. Lalu BRPT, tadi sudah disebutkan bahwa ini masih dalam uptrend channel dia. Namun, pergerakan harga juga tidak akan begitu jauh. Kalau belum punya sahamnya, saya sarankan masuk di kisaran level 900 sampai 920. Kira-kira begitu Ibu Asmawati. Semoga bisa membantu. Dan kita lihat lagi coba IHSG. Pergerakan hari ini bagaimana? Ya, IHSG masih menguat juga hari ini. Cukup tinggi juga ya, 5.508 buat hari ini. Yang kebanyakan kalau saya lihat sekilas ini dipimpin oleh saham-saham karya ya. Konstruksi, karena, oh iya tadi saya baca juga, buat alokasi anggaran di 2021, buat infrastruktur itu meningkat cukup besar ya. Kalau nggak salah dari sekitar sekarang 200 sekian triliun menjadi sekitar 460-an triliun. Karena untuk mengejar ketertinggalan dari pembangunan di tahun ini dan juga ada proyek-proyek baru lainnya. Kalau kita lihat juga propertnya juga masih naik ya. Oke, untuk foreign flow hari ini hingga 9.16. Untuk foreign flow kita lihat, asing cenderung keluar ya, merealisikan profit sekitar 62,23 triliun. Meskipun kita lihat asing juga cenderung masuk juga di Telkom, asing masuk 31 miliar. Sekarang harganya naik 3%, MDKA juga demikian, BBC juga masih ada di sini, masih di top buy. Ya, kira-kira begitu buat review hari ini dan dari sisi makroekonomi, market news, technical, dan juga Q&A. Semoga bisa menjawab semua ya. Dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya buat hadir dengan kami di PL webinar pada pagi hari ini. Dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menonton webinar berikutnya ya, di hari Selasa tentu saja. Di jam yang sama. Dan sama-sama Pak Trisha, salam cuara juga. Dan happy trading untuk hari ini. Manfaatkan momentum dan jangan lupa, jika tidak sesuai prediksi, jangan lupa untuk gunakan cut loss. Saya akhiri dulu, selamat pagi dan salam cuara.